Intro Hai kali ini saya akan membahas tentang rencana Indonesia untuk membeli jet tempur canggih F15EX dari Amerika Serikat Apa saja keunggulan pesawat ini dan bagaimana proses pengadaannya? Simak ulasan kami berikut ini F15EX adalah versi terbaru dan paling canggih dari keluarga pesawat F15 yang telah beroperasi sejak lama Pesawat ini memiliki beberapa keunggulan, antara lain dapat membawa muatan hingga 13.380 kg yang berarti dapat membawa lebih banyak senjata dibandingkan pesawat tempur generasi sebelumnya Pesawat F15EX itu juga memiliki kinerja mesin yang tinggi dan struktur pesawat didesain untuk dapat memberi pelayanan hingga 20.000 jam terbang Pesawat F15EX dilengkapi sistem avionik canggih, sistem radar dan piranti avionik lain yang memungkinkan pesawat mendeteksi dan melacak target dengan akurasi tinggi Dari segi integrasi senjata, pesawat tempur F15EX dapat dilengkapi dengan berbagai jenis senjata antara lain rudal udara ke udara, bom, hingga senjata khusus lainnya Indonesia telah menyatakan minatnya untuk membeli 36 unit F15EX sejak Februari tahun 2022 ketika Departemen Luar Negeri AS menyetujui potensi penjualan pesawat tempur F15 dan peralatan terkait lainnya senilai hampir 14 miliar dolar AS atau sekitar 200 triliun rupiah kepada Indonesia Namun, pemerintah AS baru mengizinkan pembelian 24 unit F15 dari total 36 unit pesawat yang diajukan oleh pemerintah Indonesia Pembelian pesawat tempur F15 dari Boeing dilakukan melalui skema foreign military sales FMS yang proses pengadaannya memerlukan izin dari pemerintah AS Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah melakukan beberapa kali kunjungan ke AS untuk menegosiasikan kesepakatan ini Pada akhir Agustus tahun 2023 Prabowo menandatangani nota kesepahaman atau MOU yang merupakan komitmen pembelian 24 unit F15EX baru dari AS di markas Boeing di St. Louis, Missouri Prabowo mengatakan bahwa pesawat tempur canggih ini akan melindungi dan mengamankan negara kita dengan kemampuannya yang canggih Ia juga berharap bahwa pembelian jet tempur F15EX bisa dibayar secara bertahap Sementara itu, Kepala Staff Angkatan Udara KSAU, Marsikal TNI Fajar Prasetyo mengatakan TNI AU mulai tahun ini hingga 2024 akan segera merealisasikan akuisisi berbagai alutsista modern secara bertahap Dua di antaranya pesawat multirolek combat aircraft F15EX dan Das Sol Trafalik Dengan demikian, Indonesia diyakini bisa melakukan pembelian jet tempur F15EX di tahun 2024 dan pesawat-pesawat tersebut akan segera datang secara bertahap Hal ini tentu akan meningkatkan kemampuan pertahanan udara Indonesia dalam menjaga kedaulatan NKRI Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!